Selamat sore teman-teman Kali ini kami sedang melintas dari gerbang tol Kapok Jakarta Utara menuju pintu keluar tol Jembaka Putih Nah, jalan tol yang kami lintasi ini adalah tol dalam Maksud kami jalan tol lingkar dalam Jakarta Dimana jalan tol lingkar dalam Jakarta ini dibagi dalam tiga sesi Yakni pertama jalan tol Cawang Pluit atau lebih dikenal dengan jalan tol dalam kota Kemudian jalan tol Pelabuhan yaitu Ruas Pluit Tanjung Priok Kemudian jalan tol Ensinyur Wiyoto Wiyono yaitu Ruas Cawang Tanjung Priok di bagian timur Nah, saat ini kami melintas dari arah barat Yakni dari Kapok menuju Jembaka Putih Dan saat ini baru saja kami melintas di Simpang Krogol yaitu kalau ke atas Menuju ke kawasan Cawang melalui jalan tol Gadot Suburoto dan MT Harino Jalan tol lingkar dalam kota ini dibangun antara 1987 hingga 1996 Dan semuanya jalan tol ini layang ataupun elevated Dan saat ini kami sudah sampai di Simpang Susun Pluit Di mana dari arah timur Cawang juga bisa menyambung ke kawasan jalan tol bagian utara ini Ataupun juga ke Bandara Soekarnata Nah, jalan tol Kapok hingga Cawang ini dikelola oleh PT. Jasamarga dan juga PT. Citramarga Musapala Persada Khususnya dalam Pluit Tanjung Buruk hingga Cawang Sepanjang kurang lebih 28 km ini Kami terus menuju ke arah timur dan Saat ini ada gerbang keluar Sunda Kelapa Karena di jalan tol layang sepanjang Kawasan utara ini Banyak jalan atau banyak pintu gerbang tol diantaranya adalah Pantai Marina, Penjaringan, Patemangan, kemudian Mora Karang, Pantai Mutiara, Pluit Kemudian Gunung Sari Mangga II, Glodok, juga ada Ancol, Sunter Dan terakhir Kelapa Gading setelah sebelumnya Tanjung Buruk Kami terus melintas dan Tampak di sebelah kiri Yang dekat Kawasan wisata Ancol ini Terlihat sebuah apartemen Yang cukup juga Megah Karena memang Apartemen yang disebut Ancol Mansion ini Memang menjadi satu kawasan Dengan Tempat wisata Ancol Tampak sebelah kiri Agak kejauhan oleh apartemen Di kawasan Ancol Dimana Apartemen Ancol Mansion ini Merupakan kawasan apartemen Yang berada di kompleks Pantai Ancol Jakarta Utara Dan Dalam kompleks ini terdapat pusat-pusat Tiburan seperti Pantai Ancol Dupan Kemudian Pasar Seni Eko Park Mall of Ancol Kemudian juga ada Petulangan Air Atlantis Serta beberapa hotel dan Resort Tampak Apartemen di kawasan Ancol ini Begitu megah dan menjulang tinggi Termasuk Juga merupakan gedung Pejalan langit di kawasan Jakarta Utara Kami terus melintas ke arah timur Dan Apartemen Ancol Mansion ini Sangat mudah aksesnya untuk menuju ke tol Karena memang Pintu gerbaya ada di depan Kompleks Ancol Sehingga Bagi para penghuninya Akan mudah beraktivitas menuju Kemanapun di Kawasan Jakarta dan sekitarnya Saat melintas ini Kami sudah Petang hari Menjelang Maghrib Maka Sudah agak Agak gelap Sehingga Tampak sekali Kawasan Atau gedung-gedung di sekitar Sudah Mulai menyalakan lampu Meskipun Baru sebagian Dan Kebetulan Kami melintas pada hari minggu Sehingga kendaraan memang agak cukup sepi Dan Nanti di depan akan ada persimpangan Menuju ke Pelabuhan Tanjung Priok Sebelumnya juga ada di pintu keluar Kemayoran Dan jika lurus akan menuju ke Tol Lingkar luar Lalu Bisa Menyambung ke jalan tol Cikampak Maupun ke Otor yang kerut Atau jor Di kawasan selatan Lalu Lintas memang cukup sepi Karena Mungkin Hari minggu ini Sebagian warga di Jakarta juga Masih berlibur Sehingga Ada hari Liburan yang berdekatan Yaitu tanggal 1 Juni Hari Kesehatian Pancasila Tidak lama lagi kami akan Sampai di persimpangan Tol Priok Cawang Maksudnya Tanjung Priok Cawang Dan Di Sepanjang jalan Priok Cawang ini pun juga Banyak Mal maupun juga Apartemen Sehingga Bila kita saksikan dari Atas jalan tol yang Melayang ini Memang Cukup jelas dan cukup Indah Dan inilah Persimpangan Tol Di depan kami Jika lurus Ke Jor maupun jalan Tol Jukambak Sementara ke kiri Tanjung Priok Dan kami akan Bilok ke Karan Menuju Cawang Dan nanti kami akan keluar Di Pintu gerbang Tol Jempaka Putih Jakarta Pusat Dan tidak jauh dari sini juga Ada apartemen Dekat Mall Kelapa Gading Dimana Di kawasan ini memang Luar biasa Pembangunan apartemen Maupun juga Hotel dan Mall Karena termasuk juga Di kawasan Kelapa Gading Ini adalah Kawasan bisnis Kepala Naga Sebelum Pantai Indah Kapok Atau Pek 2 Dikenal Oleh Kalangan Pengusaha Atau Pebisnis Dan Kami terus meluncur Ke Timur Sebelum nanti Akan berbelok Ke kanan Untuk menuju Jalan Tol Layang Yang Ke arah Cawang Dan inilah Persimpangan Jalan Tol Di Tanjung Priok Bila ke kiri Ke Pelabuhan Dan tadi Di bawah Bila lurus Ke Jalan Tol Jukampai Sementara kami Berbelok ke kanan Menuju Ke arah Cawang Dan akan keluar Di pintu Tol Jempaka Putih Nah Di depan Kami juga Kemudian Masih sepi Dan Tadi Tol Ini sudah Menyambung Tapi Kelairan Kejauhan Tampak Sebuah Apartemen Dan juga Pusat Perbelanjaan Mui Atau Mall Of Indonesia Dan Kawasan Apartemen Ini Dikenal Dengan Mediterania Kelapa Gading Kelapa Tampak tidak Jauh dari sini Di sebelah kiri Sudah Kelihatan Dimana Di apartemen Ini Aneka Fasilitas Yang memudahkan Kegiatan Sejari-hari Para penghuninya Bisa 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 Ditemukan Di apartemen Ini Antara lain Juga Intercenter Taman Bermain Anak Kolam Renang Arena Joking Interior Simple Dan Ilegan Ilegan Juga Kamanan 24 jam Tampak Sebelah kiri Adalah Kawasan Apartemen Di Mediterania Kelapa Gading Dan Bisa kita Lihat Tampilannya Sangat Indah Dan Juga Memang Penghuninya Tentu Saja Dari Kalangan Kalangan Yang Tertentu Tentu Saja Memiliki Budget Yang Cukup Untuk Menghuni Sebuah Apartemen Apalagi Membelinya Juga Sebenarnya Biasanya Disewakan Dan Tidak Lama Lagi Kami Akan Keluar Di Pintu Tol Semaka Putih Jakarta Pusat Dan Setelah Pintu Keluar Tol Semaka Putih Ini Kami Kami Bisa Menuju Ke Kelapa Gading Maupun Juga Kemayoran Serta Kawasan Pasar Senan Atau Jemaka Putih Sendiri Dan Kami Sedikit Lagi Akan Keluar Pintu Tol Dan Saat Inilah Sudah Masuk Pintu Keluar Tol Jemaka Putih Terima Kasih Terima Kasih Terima N Terima kasih.